Jadi webinar kali ini pada tanggal 6 November 2021. Jadi kita mulai jam 13.30 dan semoga waktu kita juga akan diakhiri jam sekitar jam 3. Jadi dari yang akan memaparkan materi adalah bisa dilihat di Zoom. Yaitu Ibu Maria Sekarproborugni, mendapatkan gelar dokter dari Perancis, malanya dokter R.R.Nath, saya kurang paham juga itu apa-apa yang banyaknya, di bidang palinologi. Dan saat ini beliau tidak sharing mengenai materi terkait dengan melisopalinologi. Waduh apa itu, nanti kita dengarkan secara lebih detil apa yang enggak di-sharekan. Dan semoga kita semua lancar sampai di akhir acara nanti. Dan juga ada info yang lain yaitu untuk sumbangan kepada Prodi, dan untuk webinar ini sudah mencapai sekitar 9,5 juta dari sudah beberapa kali webinar. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya rasa saya akan memberikan waktu untuk sambutan kepada Pak Prodi. Silahkan kepada Pak Nirsian. Baik, terima kasih Pak Rendi, selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maria, riset ini harus bisa disampaikan, disampaikan dalam konteks orang mengetahui prosesnya dalam bentuk webinar, tetapi produknya juga kalau bisa, apa yang dilakukan oleh kami di institutikan ini juga dekat-dekat dalam hal teknologi maupun dekat bisa dikonsumsi langsung. Nah, hari ini menarik karena kita akan membahas sisi yang lain dari geologi. Begitu ya bahwa geologi pun dengan misopalinologinya itu bisa berkontribusi dalam riset yang berkaitan dengan madu. Nah, kegiatan ini saya pikir cukup baik sekali, karena kegiatan ini bekerjasama meluatkan beberapa instansi. Yang pertama, kalau tidak salah adalah MLMDH, Wahan Negeri Swadaya Dusun Mergamulya Desa Mekarwangi. Yang kedua, ada tim riset madu dari KK Paleontologi dan Geologi Kwarter Geologi ITB. Kemudian yang ketiga, didukung oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Keparifisatahan, P2 Pari-TB. Kemudian berkolaborasi dengan Kooperasi Kwarter Pegawai ITB sebagai penyelamannya. Harapan kami, geologi atau ITB, kemudian geologi itu tidak hanya berkaitan dengan riset dan teknologi, tetapi produk-produknya juga dekat. Ini akan menjadi salah satu contoh bahwa produk yang dihasilkan dari teknik geologi itu kemudian bisa diberikan secara langsung. Jadi nanti saya terbayang suatu ketika ada tamu itu suplemennya atau produknya selain batik, kopi, dan teh, tetapi punya produk yang memang dihasilkan oleh teknik geologi. Apakah itu buku, bahkan madu yang dihasilkan saya pikir cukup luar biasa dari timnya Mbak Maria ini. Demikian Bapak dan Ibu, rasanya saya pikir saya tidak bisa berlama-lama karena sudah tidak sabar lagi. Saya rasa kita ingin mengetahui bagaimana kontribusi geologi itu dalam bidang yang berkaitan dengan madu. Demikian Pak Rendi, Bapak-Ibu sekalian, selamat menikmati webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirjam. Sebelum kita mulai ada teaser dulu dari Institut Teknologi Bandung untuk ada pembukaan program internasional. Internasional apa? Kita coba lihat. Terima kasih Pak Mirjam. Jadi untuk yang tertarik silahkan nanti bersiap-siap untuk Agustus 2022. Sekarang kita lanjut biar saya berikan kesempatan pada Mbak Maria untuk sharing. Terima kasih Pak Rendi atas kesempatannya. Saya ingin menyapa Ibu dan Bapak, saudari-saudara sekalian yang telah hadir di sini menyempatkan untuk menyimak webminar geologi ITB menyapa solidaritas untuk negeri yang ke-20. Pada kesempatan ini saya ingin lebih ke arah sharing tentang aplikasi melisopalinologi pada madu lokal di Jawa Barat. Nah ini mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin kalau saya rasa sebagian besar sudah kenal ya, tapi juga banyak beberapa petani madu yang terlibat dalam kegiatan ini juga kami undang. Mungkin juga rekan-rekan lainnya, mungkin saya ingin perkenalkan diri, jadi nama saya Maria. Saya salah satu dosen junior di program studi teknik geologi ITB dan tergabung dalam kelompok kalian paleontologi dan geologi kuartier. Jadi sebenarnya lebih ke arah perfosilan gitu ya. Tetapi kenapa bisa kemudian nyambung ke madu, nanti kita mungkin akan sedikit diskusikan di situ. Jadi nanti jika ada pertanyaan atau masih diskusi lebih lanjut yang dibutuhkan, silahkan ibu dan bapak bisa menghubungi saya melalui email ya. Di maria.gl.itb.ac.id Baik, jadi kerangka webinar kali ini sebenarnya secara garis besar kita akan berdiskusi tentang aplikasi melisopalinologi ini pada madu-madu lokal, khususnya yang di Jawa Barat dan lebih spesifik lagi di sekitar kampus ITB gitu ya, di Bandung dan sekitarnya. Tapi mungkin nanti di sini saya, ya terkaitnya sih, sebagian besar sudah memahami gitu ya, seperti apa sih palinologi itu gitu ya, kemudian apa aplikasi palinologi, kenapa orang geologi bisa keranah itu gitu ya, dan dalam kehidupan sehari-hari kira-kira palinologi itu apa manfaatnya untuk kita. Jadi mungkin kita akan menyamakan persepsi di situ, kira-kira seperti itu. Nah mungkin dari ibu dan bapak sekalian, mungkin nanti bisa resen ya, kira-kira kalau mendengar palinologi gitu ya, apa sih yang ada mungkin yang terbayang oleh ibu dan bapak, atau saudara-saudara yang hadir, mungkin silahkan kalau misalnya satu-dua orang gitu untuk bisa mengemukakan. Saya yakin sih kalau dari ibu dan bapak dosen, dan para praktisi itu sudah tahu ya, tapi tidak apa-apa silahkan, nanti akan ada hadiahnya dari Prodi, kulkas dua pintu ya, Pak Mirza. Kulkas loh ya, ini calon pukul loh ya. Nanti akan dikirimkan produk madu dan buku dari penelitian ini, bagi yang ingin mengemukakan pendapatnya, silahkan. Apa itu palinologi? Silahkan, silahkan raise hand untuk yang tertarik. Tadi barusan ada? Oh iya, Reynaldi Ramli. Silahkan. Selamat siang ibu, perkenalkan saya Ahli dari Teknologi 2018. Iya mas. Kalau palinologi yang pernah saya pelajari itu, ilmu yang saya pelajari tentang polen atau spora gitu, yang berasal dari itu bukan gitu, saya berpikir ya. Oke, baik. Terima kasih mas Reynaldi. Mungkin ada satu lagi dari saudari-saudara yang ada di sini. Saya cobalis beberapa kata pun. Bisa dapat madu ini, nggak ada yang angkat tangan ini. Rugi nih, sayangnya saya moderator ini. Gimana coba kalau saya angkat tangan? Agni halabi. Agni halabi. Siang bu. Ya siang. Dari Teknologi 2018 juga. Yang saya tahu, palinologi adalah ilmu yang pelajari tentang sebuah. Serebuk Sari dan Separa. Dan palinologi ini bisa mempelajari paleo-palinologi dan juga aktu paleo-palinologi. Oke, terima kasih. Oke, aktu paleo-palinologi. Ya baik. Oke, terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Jadi kalau dari, ini mahasiswa semuanya, dan kebetulan mereka juga sudah mengambil. Ini udah dapat madu ini. Sama-sama udah dapat madu nanti Dorpres dapat lagi nih. Nah ini ada yang TA-nya juga, paleo-palinologi. Oke, oke. Silahkan. Jadi memang dari kedua, Mas dan Mbak tadi ya. Jadi ada Mbak Agni sama... Jadi disitu ada kata kunci ya. Jadi ada polen dan spora gitu ya. Ada tumbuhan. Kemudian disini ada paleo dan aktuopalinologi gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah kata-kata kunci yang memang mengarah gitu ya. Dengan kaya-kaya palinologi itu apa gitu ya. Jadi kalau dari asal katanya atau etimologinya gitu ya. Di bukunya Bapak Palinologi itu ya, Hyde and Williams ini. Disitu berasal dari bahasa Yunani. Jadi paluno berarti kemercikan gitu ya. Mungkin itu merifer kepada proses polinasi. Kemudian palunen atau pale yang berarti debu. Dan logos ini ilmu gitu ya. Jadi secara garis besar memang ilmu yang mempelajari tentang serbuk atau debu ya. Jadi yang seperti apa gitu ya. Kira-kira nah kajiannya dari palinologi itu sendiri. Yang dimaksud serbuk atau debu itu sering disebut sebagai palinomorf. Dan secara definisi palinomorf itu memang adalah material organik yang dindingnya resisten. Begitu ya. Jadi makanya di geologi pun tadi mungkin ada kata kunci paleopalinologi. Begitu ya. Dia bisa terpreservasi dengan baik. Karena memang dindingnya yang resisten. Yang biasanya ditemukan itu yang berdinding sporopolenin gitu ya. Ada juga kitin dan sedokitin yang ukurannya 5 hingga 500 mikron. Nah di sini yang termasuk palinomorf ini macam-macam gitu ya. Tetapi yang biasanya kita sebut di palinologi itu sebenarnya adalah sporomorf. Jadi sporomorf ini adalah bagian dari palinomorf. Nah sporomorf ini yang bisa kita bicarakan adalah polen dan spora gitu ya. Jadi dalam palinologi itu biasanya ya orang pasti akan berpikir oh itu polen dan spora studinya gitu ya. Padahal kajiannya sendiri tidak hanya itu. Misalnya di nuflagellata pun gitu ya termasuk ke dalam palinomorf ini gitu ya. Tetapi nanti mungkin ke belakangnya jika kita bicarakan palinologi-palinologi ya itu maksudnya kajiannya tentang sporomorf ini. Jadi tentang polen dan spora. Nah polen itu sendiri adalah serbuk yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi dua-duanya polen dan spora ini dihasilkan oleh tumbuhan. Tadi juga ada kata kunci yang sudah disebutkan. Sama-sama alat perkembang biakan gitu ya. Tetapi polen ini alat perkembang biakan pada tumbuhan berbiji. Baik berbiji terbuka maupun berbiji tertutup. Nah sedangkan spora ini alat perkembang biakan tetapi pada tumbuhan yang tidak berbiji. Atau biasanya sering disebut juga itu meningkat rendah gitu ya. Termasuk ke dalamnya adalah paku-pakuan dan ganggang, jamur, lumut, dan sebagainya. Nah disini mungkin ada lagi yang ingin berpartisipasi ya. Jadi kalau misalnya tadi saudari-saudari sudah, oh oke polen dan spora gitu ya. Nah kira-kira... Ayo dapet lagi. Lumayan ini. Dapet dorpras. Ada yang ingin resen gitu untuk... Dapet presenya lumayan loh. Madu sama buku. Silahkan mungkin saudara-saudari sekalian. Mana yang polen coba? Mana yang polen? Polen itu ada nomor-nomornya. Ada nomornya. Silahkan resen ya. Kayak gitu. Salah aja masih dapet loh sebetulnya. Kalau mau. Wah ini ada. Oke. Wah ini teman saya ini silahkan itu. Kang Cecep ya. Itu barusan. Silahkan Kang Cecep. Nomor tiga mas. Oke. Silahkan itu Mbak Maria. Kang Cecep ini betulan teman saya seangkatan. Oh ya. Mas Cecep. Kang Cecep ya. Ya baik. Nomor tiga. Nomor tiga ini sebenarnya dia ini adalah ganggang gitu ya. Jadi bagian dari alga hijau. Jadi dia bukan polen sebenarnya mas. Jadi ini namanya Botryococcus. Jadi kalau misalnya kita bekerja di danau yang fresh water gitu ya. Biasanya dia ada gitu. Nyempil di situ. Tapi mungkin di slide-slide palinologi biasanya ada ya. Di slide-nya Pak Raharjo itu kan. Bukan. Oh iya Bu Hemi bener. Itu tertulis di situ. Wah. Kalau Bu Hemi gak dapet hadiah sayangnya. Oh gak apa-apa. Jangan memberitahu. Slide-nya Pak Raharjo pasti palinologi. Iya betul Bu. Bener ya? Bener ya Maria? Iya Bu. Jadi nomor empat ini polen dia. Proxapertites spesiesnya operculatus. Jadi ini penanda eosan di Indonesia bagian barat. Jadi ini salah satu polen gitu. Mungkin ada lagi yang ingin menebak untuk satu dua. Nomor lima udah pasti. Nomor lima? Boleh jawab gak mau. Mertisnya sama. Nomor lima mertisnya. Iya nomor lima ini sebenarnya dia spora. Jadi dia sporomorf begitu ya. Tetapi dia bukan polen. Ini osmundase. Jadi disini kalau ada seperti. Iya Bu. Tapi ada garis tiga. Iya betul sekali Bu. Ini adalah aperture yang semacam bukaannya. Seperti merek mobil terkenal. Nah ini biasanya yang seperti ini. Bukaannya adalah spora. Masih ada dua lagi. Salah satunya adalah. Gue boleh jawab gak Maru? Masih bener lah Mas Bob. Ya silahkan. Spora sama polen lain ya Jeng ya? Beda Pak. Kalau spora itu dari tumbuhan tingkat rendah. Dan paku-pakuan. Seperti misalnya dari lumut. Kemudian dari jamur. Seperti itu Pak Pri. Kalau misalnya polen ini tumbuhan tingkat tinggi Pak. Jadi gimnosperm, angin. Span seperti itu. Dari dulu saya mikirnya spora sama polen yang sama. Barang yang sama. Sama Pak. Ternyata saya juga salah Pak. Memang gak pantes dapat madu kayaknya. Iya Pak. Makanya yaudah saya ngantri aja deh Pak. Silahkan Mbak Marius. Silahkan tadi ada Mas Bob Yuris. Ini sih pasti bener lah. Saya mau jawab tapi nunggu dibolehin dulu nih. Iya. Silahkan Mas. Oke saya jawab nomor satu. Podocarpidites imbricatus polen. Gini. Bener. Ini sih udah bener sampai ke tingkat spesies. Mas. Gak mau masuk ya. Jadi ya bener itu Mas. Jadi yang ini polen. Kemudian yang nomor dua ini. Ini sebenarnya virus Corona ya. Jadi memang karena di kondisi seperti ini. Begitu ya. Kira-kira pembahasan tentang madu ini. menjadi lebih menarik. Karena salah satu yang sering dijadikan sebagai imunitas kita gitu kira-kira. Nah. Jika kita melihat tadi ya. Seperti yang Pak Pri juga sampaikan. Perbedaannya apa begitu ya. Antara spora dan polen. Jadi memang secara garis besar. Jadi ini sangat penyederhanan. Jadi di kingdom plant atau tumbuh-tumbuhan itu. Ada yang non-biji begitu ya. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan biji. Seperti ganggang, kemudian lumut, dan paku-pakuan. Itu akan menghasilkan spora. Sebagai alat terkembang biakannya. Sedangkan kalau vanerogam yang berbiji. Begitu ya. Baik biji terbuka maupun tertutup. Nanti dia akan menghasilkan polen. Nah. Dari situ. Tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Kalau kita lihat. Dia berevolusi. Jadi perkembangan tumbuh-tumbuhan. Seiring dengan waktu. Dengan evolusi bumi juga. Begitu ya. Jadi yang pertama-tama muncul itu adalah ganggang. Kemudian mulai muncul lagi lumutan. Begitu. Kemudian semakin ke darat. Muncul paku-pakuan. Dan tumbuhan-tumbuhan berbiji. Jadi gimnosperm dan angiosperm ini. Nah. Tumbuhan berbunga itu sendiri. Atau angiospermae. Kebanyakan. Nah. Ini dia mulai booming. Itu kira-kira di sekitar kapur tengah. Saya gak lupa. Tapi di situ. Hingga akhir kapur mulai booming hingga sekarang. Jadi jika kita geologis bekerja dengan batuan. Sample-sample batuan di umur itu. Biasanya sudah mulai mendapatkan polen yang lebih bervariasi. Karena memang tumbuhan berbunganya sedang mulai booming di situ. Tapi yang lebih tua biasanya akan melihat spora. Yang lebih banyak ditemukan di dalam situ. Nah. Jadi yang angiospermae itu sangat bervariasi. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada gimnospermae. Jadi yang bersayap-bersayap ini ikut di sini. Gimnospermae itu biasanya ya begitu saja. Ada yang sayapnya satu, dua, tiga. Dan seterusnya. Ada yang hanya mempunyai satu aperture memanjang. Seperti itu saja menurutnya. Tapi begitu kita masuk ke angiospermae. Sangat bervariasi. Jadi ada yang dari ukurannya, dari bentuknya, dari ornamentasinya, dan seterusnya. Jadi ini cukup menarik. Ini salah satunya yang mengaitkan geologi. Kenapa belajar palinologi? Karena tadi itu dinding palinomort itu resisten. Dan dia bisa diendapkan di batuan. Dan ini yang kita pelajari fosilnya, ini nanti adalah rananya geologi. Jadi paleopalinologi. Nah kemudian yang aktual palinologi itu adalah yang aktual. Jadi yang resen. Misalnya kita lagi jalan-jalan di kampus. Kemudian kita mengambil bunga. Yang kebetulan sedang hendak berpolinasi. Kemudian anteranya kita perpulasi. Kita bisa melihat polannya. Jadi ada dua. Biasanya ini yang lebih karah teman-teman di biologi. Tetapi karena dalam satu ilmu, jadi itu selalu ada sinergi di antara aktual palinologi dan paleopalinologi. Apalagi kalau kita belajar dari yang sekarang, yang fosilnya kira-kira seperti apa. Apakah berubah? Apakah bisa diidentikan? Dan seterusnya. Jadi di geologi, tadi sudah sesingnya. Jadi itu kita mau lihat fosilnya. Kalau di geologi, tersimpan dalam batuan. Batuannya seperti apa? Karena tadi ukurannya yang sangat kecil. Antara 5 hingga 500 mikron. Maka dia akan terpreservasi dengan baik sebenarnya di batuan-batuan yang sedimen yang berbutir juga halus. Tidak terlalu kasar. Sehingga dia bisa banyak ditemukan di situ. Dan khususnya sedimen-sedimen dengan yang diendapkan di lingkungan darat. Karena memang polen dan spora ini produk dari tumbuh-tumbuhannya. Finitasnya memang di darat. Sehingga kita kalau mencari batuan sedimen berbutir halus, biasanya yang gelap-gelap. Atau di sekitar sedimen organik batu bara ini. Kadang juga ada yang mengambil sampel stalactit, stalagmit. Ini khususnya untuk yang di geoarkeologi. Kemudian ada juga yang mengambil di evaporit. Nah, aplikasinya sendiri dalam geologi sebenarnya aplikasinya sangat banyak. Tapi mungkin ini ada beberapa yang umum dilakukan. Yang pertama, untuk menentukan umur relatif. Karena konsep tadi kita melihat evolusi tumbuhan. Jadi spesies-spesiesnya pun juga ada yang kebetulan bisa dijadikan sebagai ini. Yang namanya spesies marker ini. Jadi dia masa hidupnya pendek. Sehingga kita bisa tahu jika spesies itu ditemukan, kita tahu kapan kira-kira dia hidup. Dan ada beberapa datum juga yang terkait di situ yang nanti kita bisa memperkirakan secara relatif. Jadi tidak keluar angkanya berapa juta tahun yang lalu. Tetapi ini lebih muda dari ini, ini lebih tua dari ini, dan seterusnya. Nah, dari situ kita juga bisa menentukan secara galis besar kondisi lingkungan purba. Biasanya dari lingkungan pengendapannya, karena tumbuh-tumbuhan ini kan dia peka. Baik terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, dan biasanya di lingkungan pengendapan tertentu, kondisinya pun tertentu. Sehingga ada kelompok tumbuhan-tumbuhan yang bisa mencirikan masing-masing lingkungan itu. Nah, di sini misalnya di pegunungan, mungkin kebanyakan tadi itu tumbuhan-tumbuhan gimnospermae, yang di situ tumbuhan bedaun jarum, dan seterusnya. Mungkin di daerah pinggir pantai yang kadar salinitasnya lebih tinggi, dan substratnya kasar, pasiran, misalnya Spartina, Salipornia, dan seterusnya. Jadi, di samping, oh ini kita tahu lingkungannya di sekitar pantai, kita juga tahu kondisi lingkungannya seperti apa, apakah salinitasnya kemungkinan tinggi, atau misalnya tingkat pH-nya rendah, dan seterusnya. Jadi, karena sensitivitas tanaman itu, maka ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari keberadaan tumbuh-tumbuhan di dalam batuan. Ini di industri, mungkin di, ini terkait industri migas, gitu ya. Jadi, tadi itu umur relatif dan lingkungan pengendapan, nanti kalau diproses, 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 nanti akan bisa dipergunakan untuk eksplorasi sebenarnya, untuk menentukan misalnya, salah satunya adalah lokasi pembuaran untuk sumur, untuk eksplorasi minyak dan gas. Nah, di samping itu juga, kalau kita melakukan evaluasi terhadap petroleum system, khususnya untuk sosrok-nya, karena ini kan di dalam batuan itu terdapat material organik. Nah, salah satunya itu, definisi material organiknya itu adalah itu tadi, palinomorf di dalamnya. Nah, dari situ, kita bisa juga mengetahui apa saja sih jenis-jenis palinomorf-nya, sehingga kita bisa menentukan yang pertama, mungkin tipe dari material organiknya. Misalnya tadi, seperti ada yang di nomor tiga ya, alga danau, botriokokusnya banyak sekali. Kita di samping tahu, oh itu alga danau, lingkungan air tawar, mungkin material organiknya nanti akan menjadi yang tipe satu, dan seterusnya. Kira-kira kesalahannya seperti itu. Nah, di samping itu juga, ada juga metode untuk memperkirakan kematangan dari si batuan induk, di mana palinomorf itu ditemukan. Nah, ini biasanya dibandingkan dengan standar indeks warna dari Mansell, yang dia mengambil beberapa kombinasi hue, value, dan chroma tertentu ini, untuk menunjukkan apakah material organiknya ini matang, maksudnya belum matang, atau dia sudah over mature gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini, lalu kita bandingkan dengan kolom ini, apakah seperti apa gitu ya tingkat kematangannya. Nah, ini yang mungkin ada di bagian ini ya, jadi dia sudah menjelang gosong. Nah, kalau yang seperti ini sih, mungkin dia sudah over mature ya, karena banyak outline-outline-nya yang sudah kehitaman gitu ya, kira-kira. Nah, di samping itu juga, di industri juga dipakai untuk korelasi, khususnya menarik garis kesamaan waktu dari umur relatif itu. Dan setelah sudah mempunyai garis ini, kira-kira lingkungan pengendapan interpretasi dari lingkungan purbanya itu pun juga bisa ditambahkan gitu ya, di dalam sumur-sumur yang tadi dianalisa secara palinologi. Sehingga nanti kita bisa mengetahui, utamanya sih persebarannya gitu ya, ketebalannya, lalu sudah masuk umur mana, dan seterusnya secara vertikal, dan nanti akan dicoba korelasikan secara lateral gitu ya. Nah, ini. Kemudian, kegunaan lainnya, ini bisa digunakan juga untuk menginterpretasikan iklim masa lampau gitu ya, karena memang itu tadi, tumbuh-tumbuhan itu sangat sensitif ya, utamanya sensitif juga terhadap beberapa parameter iklim, diantaranya adalah suhu dan kelembapan udara gitu. Nah, ini salah satu contohnya misalnya di subtropis, jadi perubahan iklim itu dilihat sebagai sebuah siklus gitu ya, jadi ada yang panas atau interglasial, kemudian yang lebih dingin atau glasial ya, nah itu juga kadang disebut zaman S. Nah, pergantian atau siklusiti ini biasanya akan terekam juga di dalam batuan. Nah, di sini, sebagai contoh di daerah subtropis, pada saat perubahan dari kondisi glasial atau yang lebih dingin ke interglasial, itu terdapat beberapa fase. Yang pertama, tentunya saat glasial itu, asumsinya mungkin daerah subtropis itu, daerah ini sudah tertutup es, sehingga memang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, dan dari sedimennya juga bisa dikenali, oh ini sedimen glasial gitu kira-kira ya. Nah, saat subtropis itu, saat esnya retreat, maka mulai ada tumbuh-tumbuhan yang pionir setelah masa yang dingin itu. Nah, itu biasanya adalah tumbuhan-tumbuhan dengan komposisi seperti ini. Nah, itu di lingkungan biasanya tunda, lalu lingkungannya masih terbuka gitu, hutan-hutannya. Kemudian saat panas maksimum, nah ini ditemukan tumbuh-tumbuhan, asosiasi tumbuhan yang seperti ini. Dan kemudian saat suhunya menurun, asosiasi tumbuhannya akan berbeda lagi gitu ya. Nah, ini begini, kemudian glasial, kemudian nanti akan berulang lagi. Jadi, itu yang biasanya dipakai untuk kita menentukan kondisi suhu gitu ya, dari sedimen yang kita analisa secara palinologi. Nah, secara garis besar juga di sini, kalau mbapan udara, kita bisa ketahui juga dari total jumlah tumbuhan-tumbuhan berkayu. Karena biasanya tumbuhan-tumbuhan yang tingkat tinggi, besar, dan berkayu itu biasanya mereka tumbuh-tumbuhan ini suka dengan kondisi yang lembab. Seperti contoh ya, di Indonesia, di Katulistiwa, di Katuliantropis, ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan ini. Nah, jika dia kondisinya menjadi kering, begitu ya, kira-kira. Nah, ini arboreal pollen, atau tumbuhan kayunya, ini akan menurun persentasenya. Dan juga kita bisa lihat dari spora. Nah, spora ini tadi dihasilkan oleh macam lumut, taku, dan seterusnya. Memang dia hidup baik di substrat yang lembab, maupun dia membutuhkan moisture di udara ini. Jadi, saat kelembapan yang meningkat, biasanya persentase sporanya juga akan naik. Nah, masih banyak juga aplikasi lainnya. Misalnya, ini paleo diet. Mungkin bagi saya yang ini turun beratannya. Tapi bukan itu sebenarnya maksudnya. Jadi, makanan begitu ya, makanan yang dikonsumsi. Misalnya, kita menemukan fosil, apa ya, hewan, kita nggak tahu apa, vertebrata, gitu. Misalnya, kemudian kita ketemu coprolitnya, jadi fosil dari kotorannya. Nah, itu bisa kita preparasi. Kemudian kita lihat makanannya apa ya. Kalau ada pollennya, harapannya, mungkin dia akan herbivora, gitu ya, hewannya, dan seterusnya. Ini juga bisa di situs arteologi sebenarnya. Jadi, jika ditemukan fosil manusia purba, gitu, kemudian misalnya di goa-goa tadi, kita ambil sampelnya sedikit, di layar yang sama, kemudian di preparasi, kira-kira ada nggak tanaman-tanaman tertentu yang memang di luar goa itu, gitu ya. Atau misalnya syukur-syukur, ada makrofosilnya seperti biji, atau yang lainnya, sehingga kita bisa tahu, kira-kira itu adalah makanannya. Nah, di samping itu, di saat analisa mikroskopis salinologi, kita juga bisa melihat, ada yang namanya mikrocarpol. Jadi, itu adalah hasil pembakaran dari batang tumbuh-tumbuhannya, jadi bagian tumbuhan, yang itu bisa juga mengindikasikan adanya penggunaan api di masa lampau. Jadi, ini khusus di geoarkeologi. Nah, di sini penggunaan api ini macam-macam, bisa untuk menghangatkan diri, memasak, atau mengelah makanan, bisa juga untuk yang ini, membuka lahan ini dengan slash and burn. Jadi, mereka membuka lahan, kalau menebang mungkin akan beberapa tahun baru terbuka, nah, oleh mereka dibakar, seperti itu kira-kira. Nah, ini bisa juga terlihat dari analisa mikroskopis salinologi. Lalu, agriculture ini juga ada, bisa kita lihat, saat kita menemukan polen-polen dari tumbuhan-tumbuhan budidaya. Nah, kemudian, di sini juga secara khusus ada morfologi buatan, karena kadang di tepi pantai itu, seperti contohnya di bagian pantai utara Jerman itu, dia meninggikan, karena sering terjadi pasang surut, kemudian, mereka tinggal di situ, karena satu dan lain hal, dan tidak pindah. Nah, oleh sebelum itu, mereka bertahan upayanya, karena semua substratnya atau tanahnya itu lus, mereka menumpuk banyak tumbuhan, tumbuhan tertentu yang hidup di sekitar situ, yang punya struktur yang kuat, kemudian ditumpuk dengan tanah itu. Dan di situ, banyak sekali bentukan maundit-maundit, begitu, kalau di preparasi palinologi, polennya, semuanya adalah dari tumbuh-tumbuhan yang mereka pakai untuk meninggikan lahan. Jadi, sebenarnya, masih banyak lagi aplikasi yang lain dalam biologi. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, di sini, di samping di biologi, juga ada manfaat palinologi modern. Artinya, ini adalah present, atau aktual palinologi, yang utamanya bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini, di bidang kedokteran, mungkin ya, dan kesehatan, begitu. Jadi, kadang ada orang yang alergi terhadap polen, gitu ya. Kadang ada orang bilang, aduh, saya alergi debu, tapi mungkin sebenarnya debu atau bisa jadi polen juga, gitu ya. Jadi, itu memang salah satu yang sering diteliti. Jadi, polen apa sih yang bisa mengakibatkan alergi, gitu ya. Sehingga, kalau kita tahu polen apa, maka pasi-pasian ini bisa kita berikan informasi, gitu, ini polinasinya kira-kira bulan Januari hingga Maret. Jadi, Anda sebaiknya jangan keluar sering-sering atau mendekati tumbuhan ini yang membuat alergi sering-sering dan seterusnya. Jadi, itu kira-kira manfaatnya. Lalu, untuk diet. Nah, ini sepertinya benar. Jadi, mungkin ini diet atau kita puasa nasi makan polen. Tapi, ini ada yang untuk menurunkan berat badan, gitu ya, untuk mengonsumsi polen-polen tertentu, gitu. Nah, ini sepertinya membutuhkan penelitian lebih lanjut, ya. Dan, ada juga yang digunakan untuk obat berbagai penyakit, gitu ya. Tapi, yang pernah saya baca ininya, itu adalah untuk mengobati alergi ini sendiri, gitu. Jadi, memang dengan dosis tertentu, gitu ya, si polen-polen itu kemudian dipaparkan ke yang alergi secara bertahap dinaikkan ini, kan, supaya nanti lama-lama akan bisa lebih kebal, gitu, kira-kira. Nah, di pertanian ini ya, atau agriculture, ini juga persilangan tumbuh-tumbuhan, khususnya memiliki nilai ekonomi, itu dilakukan. Kemudian juga, ini untuk meningkatkan produksi, gitu ya. Jadi, saat polinasi atau saat polen itu menyebar, kadang terbawa angin dengan mudah, karena sangat ringan dan kecil, sehingga dia tidak melakukan fertilisasi, gitu ya, atau pembuahan. Nah, ini kadang saat masa polinasi itu, maka dikerangkeng dengan polenet, gitu ya, supaya nanti, kawapun apa yang terjadi, dia jatuh lagi ke situ, sehingga mungkin bisa meningkatkan produksinya. Nah, ini bagi yang suka kriminal, nonton tayangan-tayangan kriminalitas, mungkin pernah satu-dua episode, ya, melihat ada metode forensic palinology, itu kadang, misalnya, ada tumbuhan tertentu, yang dia khusus, hanya hidup di situ, misalnya di sekitar sungai tertentu, begitu ya, kemudian, dari ban mobil atau sepatu tersangka diambil tanahnya, kemudian dipreparasi, begitu ya, oh, ini ada di situ, ternyata, gitu ya, mungkin dia menculik seseorang, dan disimpan, atau disekat di suatu tempat, ya, jadi kalau dia melihat, oh, ini dia pernah ke daerah sekitar sungai ini, kemudian dicari lah sekitar sungai itu, dan diketemukan orang yang diculik itu gitu ya, jadi ini bisa juga di palinologi yang resen untuk itu. Nah, yang akan kita bicarakan lebih lanjut di sini adalah manfaat yang melisopalinologi ini, jadi melisopalinologi itu secara etimologi tadi ya, jadi berasal dari bahasa Yunani, lagi-lagi ya, dari melisa, yang artinya lebah, dan yang juga meli artinya madu gitu ya, jadi mungkin kalau ada yang namanya melisa atau meli, mungkin itu dari sini ya. Kalau itu meli kita itu ya, mas meli madu ya. Ya, itu bisa jadi. Jadi, itu ya dari bahasa Yunani. Jadi melisa itu lebah ya, perlu tahu saya. Meli-meli madu. Nah, disini juga setelah yang meliso, melisa ini, yang palinologi seperti yang tadi kita sudah lihat bersama, jadi ilmu tentang debu-debu gitu ya, ilmu tentang polen dan flora. Jadi, sebenarnya melisopalinologi ini adalah cabang ilmu palinologi begitu ya, mempelajari polen yang terkandung di dalam madu. Nah, disini beberapa manfaat gitu ya, melisopalinologi. Yang pertama, ini metode yang paling cepat dan murah begitu ya, untuk menentukan kandungan flora yang menghasilkan nektar dari madu yang ada. gitu ya. Dan dari situ, setelah kita tahu komposisi floranya, maka kita dapat membayangkan, oh ini kira-kira dari daerah dengan posisi geografisnya seperti apa. Nah, Nah, dari pengetahuan kita terhadap kandungan atau komposisi flora penghasil madu, maka khususnya bagi para petani madu, begitu ya, nanti bisa juga memperkirakan gitu, kira-kira waktu produksi madu ini kapan sih gitu ya, karena di situ kan saat tumbuhan mulai musim bunga tumbuhan, lebah akan mengambil madunya gitu ya, misalnya kita memanen madu di November, ternyata itu sudah diproduksi sejak Maret gitu ya, misalnya madu pete gitu ya, pete itu berbunga musimnya Maret hingga April misalnya, kemudian madunya jadi banyak dipanen di bulan Desember, nah ini ternyata memang produksinya sudah sejak Maret gitu ya, nah ini mungkin nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk efektivitas produksi dari madu ini sendiri, kemudian ini bisa juga untuk konservasi tumbuhan utama penghasil nektar, jadi setelah kita tahu jadi dari polon-polonnya di samping komposisinya ini ada tumbuhan ABCD, kita juga tahu mana sih yang paling banyak, mana yang lebih sedikit, mana yang paling sedikit, kira-kira seperti itu, nah saat kita mengetahui itu berarti kita akan tahu oh madu lebah-lebah yang kita punya ini biasanya mengambil dari bunga apa, misalnya dari bunga kaliandra gitu ya, nah jika kita misalnya ingin meningkatkan produksi madu, maka kita tambah jumlah lebahnya, misalnya kemudian kita juga harus rajin menanam kaliandra ini gitu ya, jadi bisa menambah juga jumlah tumbuhannya misalnya ingin nambah banyak, karena kita sudah tahu oh dia sukanya ini gitu ya bunganya, nah kemudian ini juga bisa untuk restorasi ekosistem, nah ini contohnya dulu saya pernah melihat dan ikut dalam proyek ini, jadi di suatu tempat dipasang seperti sarang satu begini sebagai kayak disebutnya sih hotel lebah, kemudian secara berkala dilihat hasil madunya ini, polen dari dalam madunya ini, kemudian di data setiap kali diambil jenis tumbuhannya apa saja, jumlahnya kira-kira perbandingannya seperti apa, nah kira-kira kalau ada gangguan terhadap jenis tumbuhan dan jumlahnya misalnya yang tadinya ada berapa jenis ya, 2, 3, 4, ada 5 jenis ini, kemudian tinggal 1 jenis misalnya, wah berarti ini ada yang salah nih dengan ekosistem di mana lebah itu mengambil nektar gitu, dan biasanya kan lebah daya jelajahnya gitu ya, bisa 6 hingga 7 km radiusnya, sehingga berarti di sekitar situ ada sesuatu yang terganggu dengan ekosistemnya, dan itu bisa diketahui. Kemudian bagi para petani madu, itu bisa membranding, karena tadi kita sudah tahu, oh kandungan yang flora yang paling banyaknya ini adalah kaliandra, misalnya jadi bisa disebut, oh ini adalah madu kaliandra, gitu kira-kira ya, atau misalnya kalau tidak ada yang dominan, bisa disebutkan ini madu multiflora, dan seterusnya. Nah setelah itu, mungkin karena kita sudah tahu juga, asal kondisi geografis di sekitar lebah yang dia sukai, temu-temuannya mungkin bisa juga merancang begitu ya, lokasi yang ideal nanti untuk budidaya madu seperti apa dari situ. Nah, melisopalinologi ini, jadi dengan diketemukannya polen di dalam madu, itu juga bisa menjadi penunjuk yang sangat sederhana, gitu ya, atas keaslian dari madu itu sendiri. Jadi mungkin kalau madu yang dari gula dicairin air panas seperti itu, kemungkinan besar karena tidak ada kontak dengan lebah atau dengan bunga, ya tidak ada polennya. kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini penting juga bahwa tadi itu karena polen bisa menyebabkan alergi, nah ini untuk melindungi konsumen, kita juga bisa memberikan informasi, oh ini ada tumbuhan yang bisa bikin alergi nih, nanti harapannya info-info ini bisa meningkatkan daya saing dan nilai jual dari madu-madu yang ada madu-madu lokal khususnya di sekitar Jawa Barat ini. Kemudian ini adalah kegiatan yang sebenarnya sudah kami lakukan sejak tahun 2020. Ini masuk ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari Kelompok Kalian Paleontologi dan Geologi Kuarter di Program Sudi Teknik Geologi ITB. Jadi, ini masuk ke dalam penelitian yang sering kita sebut P3MI. Jadi, dari tahun 2020 dan masuk ke yang PPMI 2021. Ini didanai oleh LPPM ITB. Pada kegiatan yang tahun 2020 atau tahun lalu, kita bekerjasama dengan lima produsen madu di Bandung dan sekitarnya. Saya lihat juga sudah bergabung tadi ada Mas Tony dari Madu Syariah di Pangalengan, kemudian Pak Debi di Debis di Sindang Kerta yang juga Ketua Ikatan Lebah Madu Indonesia atau ILMI. Terima kasih kedatangan Bapak-Bapak. Juga mungkin ada yang lainnya Bapak-Bapak pengusamanya saya mungkin belum bisa lihat satu-satu partisipannya. Jadi, di kegiatan 2020 kita bekerjasama dengan lima produsen madu. Lalu, di tahun ini kita bersama-sama dengan P2PAR, pusat P2PAR ITB itu melakukan kegiatan ini di Desa Wisata Mekarwangi, itu juga di Sindang Kerta. Jadi, ini semuanya adalah madu lokal yang ada di sekitar kampus, sekitar Bandung. Ada pun tujuan dari kegiatan ini pada akhirnya sebenarnya ingin menambah kesadaran dan luasan masyarakat bahwa di dalam madu itu ada yang bisa kita kita eksplorasi lebih jauh untuk apa? Untuk sebenarnya ini meningkatkan nilai jual dan daya saing madu tersebut melalui beberapa hal misalnya penunjuk yang sangat sederhana kankas dan madu kalau ada polennya ini mungkin kontak dengan lebah, kontak dengan bunga bukan dari gula. Kemudian branding tadi kemudian info potensi alergen juga lalu waktu produksi ini terkait dengan planning ke depannya supaya sustain produksi madunya kemudian juga konservasi tumbuhan utama ini tujuannya untuk meningkatkan produksi. Nah ini yang tahun 2020 kita mengambil madu-madu dari Maribaya ini di legend Nyapakoswara kemudian disini ada yang di Taman Hutan Juanda nah ini TNci dan ayahnya dia mempunyai beberapa tub madu disitu kemudian dari Sifamadu di Ciburial ini Pak Amin dan keluarganya yang mengusahakan kemudian ada debis ini dari Pak Debi nah ini putranya kebetulan juga ikut membantu kita dalam mengambil sampel begitu kemudian ada juga dari Pak Tony Pak Tony ini ya di Pangalengan dan pandunya itu sebenarnya dipasarkan di rumah sehat ini jadi itu kemudian di daerah sebenarnya ada di sebelah sini lagi nah itu ada si desa Mekarwangi desa wisata Mekarwangi yang tahun ini kita sedang bekerjasama begitu ya untuk bagaimana untuk bisa memajukan si desa Binaan ini nah ini contoh-contoh madu yang diambil itu ada dari madu sarang jadi sarangnya begitu ya diambil kemudian itu yang kita lakukan analisanya itu dari madunya dan juga di antara heksagonal-heksagonal sarangnya ini terdapat endapan-endapan nah itu adalah sebagian besar sebenarnya polen jadi kita ambil keduanya kemudian ada madu kemasan nah ini mungkin sudah disaring ya karena nanti supaya tidak ada kaki lebah sayapnya ikut masuk dan seterusnya kemudian ada bipolen yang sudah bentuk pelet atau dikemas seperti ini nanti sebenarnya nanti kalau kita lihat komposisinya akan mirip sekali dengan madunya kemudian ada yang dipolen yang ada di sarangnya ini jadi di sarang madu sarang lebah ini kita ambil dari kotak atau heksagon-heksagonnya itu kemudian ada juga kotoran lebah nah ini yang oleh Pak Debi kita cari-cari juga ini apa di permukaan-permukaan daun ada semacam coklat-coklat ini mungkin ada nggak ya disitu kira-kira pengen tahu juga ya seperti yang paleodiet tadi mungkin di recent diet pun bisa tercermin jadi itu kira-kira adalah sampel-sampel madu yang kita kumpulkan lalu setelah itu dibawa ke laboratorium di ITB kemudian kita ekstraksi ekstraksinya itu sangat sederhana gitu ya jadi dari setiap sampel kita ambil 10 ml nah khusus untuk yang bipolen itu tadi diusahakan mililiterannya sama walaupun nanti memang dia akan sangat terkonsentrasi dan ada juga yang dipreparasi hanya kecil saja karena memang kita tidak melakukan perhitungan secara kuantitatif hanya secara semi-kuantitatif saja jadi itu yang kita lakukan kemudian itu dicampur dengan akuades yang sudah dipanaskan kira-kira hingga maksimal 100 derajat Celsius ini untuk mempercepat larutan glukosanya sehingga nanti polannya bisa glukosa larut kemudian material organiknya mengambang gitu ya ke atas nah setelah itu baru kita saring nah ini untuk memisahkan si larutan itu dengan material organiknya kemudian dicuci lagi supaya semakin bersih permukaannya dan mudah diamati kemudian disimpan ke dalam botol vial yang kecil-kecil ini dan dimonting jadi diletakkan di slide mikroskopis dan nantinya diamati di bawah mikroskop nah hasil pengamatannya sendiri ini untuk hasil yang tahun 2020 ini adalah spesies-spesies pentingnya begitu ya jadi ada ini ada Kaliandra begitu ya ada Kasuarina ada Astarace ada Kopi dan macem-macem yang lain begitu ya nah ini secara semi-kuantitatif kita lakukan ya mana yang mendominasi nih kira-kira mana yang lebih dari 45% dari semuanya nah ini biasanya dibuat hingga dua sayatan begitu ya dua preparat yang dimonting sehingga untuk memastikan saja gitu ya komposisinya apakah jadi berubah atau tidak tapi sejauh ini semuanya konsisten nah untuk yang di Mekarwangi ini juga sudah dilakukan tapi ini masih on progress begitu ya mungkin kalau ibu dan bapak dari Prodi Geologi yang sudah melihat kemasan madunya itu yang itu adalah dari yang hasil madu sarang ini yang hapis cerana sehingga nanti ibu dan bapak akan melihat komposisi ini dan ada di situ petunjuk ini kemungkinan bisa menyebabkan alergi gitu ya nah disini gambarnya maaf ini masih sangat rough gitu ya jadi skalanya belum sempat ditahtu tapi perbesarannya kira-kira itu ya jadi untuk membayangkan ukurannya gitu kira-kira untuk yang di Mekarwangi nah lalu untuk branding itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan itu tadi ya dengan dominasi tumbuhan jadi untuk madu yang uniflora ini biasanya komposisi tumbuhan utamanya lebih dari 45% misalnya peti tadi atau apa ya durian kaliandra atau mangga lebih dari 45% nah itu bisa diklaim ini uniflora madunya dari tumbuhan ini gitu ya nah ini biasanya dihasilkan oleh lebah dengan jenis apis dorsata karena dia suka ini ya apa bau dan warna bunga tertentu gitu jadi dia akan kembali lagi ke situ aja kalau seneng satu gitu ya nah itu makanya nanti hasilnya akan uniflora nah kalau ada juga dominasi tumbuhan tidak ada yang mendominasi gitu jadi sama semuanya ya ada yang sedikit lebih besar gitu ya tapi tidak sampai 45% atau hampir setengahnya itu tidak nah itu bisa diklaim sebagai madu multiflora yang isinya ini 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 seperti itu kira-kira nah ini pada umumnya itu apis cerana karena dia jelajahnya tinggi gitu ya kemudian dia suk variatif jadi gak tertentu bau ini gitu ya nah ini ada juga yang trigona gitu ya lebah yang stingless di itu itu juga daya jelajahnya cukup tinggi dan dia tidak picky eater gitu ya sehingga nanti madu-madunya ini akan menjadi madu multiflora dan jika kita analisa ini ya sebenarnya banyak kecocokan gitu ya baik dari jenis lebahnya kemudian antara madu sarang dengan bipolan yang dipreparasi dan ini kita juga bisa mengkelompokkan apakah jenis-jenis madu dari sampel yang kita dapat jadi bisa uniflora atau multiflora itu kira-kira nah kemudian dari hasil analisa tadi juga kita bisa memberikan informasi tentang potensi alergi nah ini kenapa karena memang ternyata banyak begitu ya baik anak-anak maupun orang dewasa itu yang alergi terhadap polen yang sampai bisa meribatkan ini hay fever ini ada beberapa gejala-gejalanya gitu ya nah ini informasi tentang polen yang mungkin menjadi alergi ya diantaranya rumput-rumputan kemudian amaran tase asterase aritase ya lempaleman bunga matahari dan seterusnya nah ini menjadi penting begitu ya ini apalagi sebenarnya ini untuk melindungi para konsumen mungkin dia alergi gitu ya bagi yang tahu dia alergi nah ini sesuatu yang penting ya apalagi kalau misalnya ingin diekspor gitu ya karena memang dari angka-angka ini sebagian besar itu memang bukan di daerah katolistiwa karena mungkin yang di katolistiwa itu sudah terbiasa sehari-hari keluar oh terpapar polen gitu ya jadi memang dari kecil sudah kebal gitu ya tapi mungkin di yang empat musim yang dia hanya berbunga kira-kira tiga bulan empat bulan saja yang selebihnya tidak ada debu-debu gitu ya yang diterhirup nah itu kemungkinan dia banyak lagi jadi kalau misalnya ingin diekspor jadi yang seperti ini menjadi informasi yang penting juga nah disini sudah ini hanya percontohan saja bahwa di madu yang terakhir itu yang juga ibu bapak dosen mendapatkan nah itu sudah ada informasinya gitu ya bahwa ini yang merah-merah ini dia bisa menjadi potensi alergi gitu ya jadi yang ini semoga tidak ada alergi terhadap polen ya karena ini cukup banyak yang asterase disini gitu ya jadi itu kemudian kita juga bisa menandai musim berbunga gitu ya kapan produktif dan kapan kita bisa panen nah ini untuk perencanaan untuk sustainable seperti apa gitu ya ini ada beberapa contohnya misalnya dari legend B gitu ya saat musim mangga karena memang ini uniflora mangga gitu ya lalu saat musim jambu gitu ya saat musim kopi dan seterusnya nah kemudian disini ini adalah lokasi-lokasi dari pengambilan sampel madu sarang itu nah semuanya itu terletak di daerah ini di overlaykan dengan peta geomorfologi gitu ya jadi ini ada di morfologi perbukitan yang substratnya itu adalah material dari endapan vulkanik gitu jadi kebanyakan disitu hampir semua ya nah ini kalau kita lihat disitu memang penjabarannya juga perbukitan ini ketinggiannya antara 1300 hingga 2100 kemudian materialnya material vulkanik dengan curah hujan dan suhu sekian gitu ya sehingga nanti informasi ini kita bisa ketahui dari sini kira-kira jenis vegetasi gitu ya yang memang cocok untuk di lingkungan-lingkungan ini apa sih gitu ya misalnya ingin punya madu rasa lain atau seterusnya gitu ya atau misalnya ingin mengembangkan usaha di tempat lain ya mungkin bisa mencari yang kira-kira secara morfologi dan ininya sama gitu ya dan itu juga sebenarnya itu mempengaruhi juga ke perilakunya lebah madu ini gitu ya misalnya dia suka di ketinggian atau suka misalnya menjelajah daratan dan daratan dataran gitu ya dan seterusnya jadi itu sebenarnya saling berhubungan antara morfologi dari morfologi ini kita bisa tahu vegetasinya gitu ya dan sifat-sifat lebah madu yang suka di sekitar situ itu seperti apa nah ini jadi kalau dari hasil analisanya dominasi polonnya memang dari tumbuhan tingkat tinggi yang berukuran besar gitu ya jadi kita bisa lihat sebenarnya dia itu ada di lahan-lahan yang begini yang banyak pohon-pohon besarnya tertutup gitu ya tapi ada beberapa sampel yang memang didominasi oleh rumput dan semacam apa ya tumbuhan terrestrial herbs gitu ya jadi yang tidak berkayu gitu ya berpembulut tapi tidak berkayu gitu ya seperti bunga matahari bunga aster dan seterusnya itu kemudian ini juga ada serealia jadi serealia sebenarnya seperti rumput begini gitu ya ini kalau poase itu lebih ke rumput liar kalau serealia ini sebenarnya lebih ke budidaya jadi tumbuhan grain atau biji-bijian yang sudah dipupuk diolah lahannya gitu ya dari polonnya kita bisa tahu dari ukurannya dan juga baik ukuran besar butirnya maupun anulus di sekitar bukaannya itu nah dari situ kita tahu ini ya jadi kira-kira oh ini mungkin lebah-lebah ini seneng gitu ya di lahan-lahan tertutup tapi kadang ada juga gitu yang dia seneng di lahan terbuka gitu nah kemudian ini ada juga yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan tertentu yang dia itu sebenarnya banyak di morfologi dataran begitu ya dan seneng yang relatif hangat dan lembab jadi mungkin kalau di dataran terlalu tinggi terlalu ini tapi ya mungkin tidak terlalu rendah juga ya karena mungkin lebah-lebah memang biasanya seneng di yang di karena kalau saya lihat di petanya itu persebarannya memang dia banyaknya di perbukitan nah disini ini karakteristik lebah-lebah madu kalau dibandingkan dengan hasil analisa jadi yang suka memilih dataran rendah dengan jajah-jajah tinggi dan lebih variatif itu biasanya apis cerana dan trigona ini nah ini kita juga bisa lihat di sampel dari debis dan dari pangalengan nah ini sangat bervariatif sangat variatif gitu ya isinya polennya tumbuh-tumbuhannya jadi memang trigona ini sering disebut juga social honeybee mungkin dia senang mencoba senang kesana-kemari gitu ya sehingga memang jadinya polennya jadi bervariasi kemudian ada yang apis dorsata ini dia senang lebih kayak yang tumbuhan-tumbuhan berkayu gitu ya yang tumbuhan tingkat tinggi daripada yang semak atau perdu gitu ya mungkin yang ketutupkan opi dan seterusnya jadi apis dorsata itu seperti itu jadi dia biasa menghasilkan yang uniflora tadi ini contohnya yang di pangalengan dan kalau yang ini itu di legendby ya yang banyakan tumbuhan tingkat tinggi ini dari apis dorsata keduanya nah ini ada yang melifera ini hanya ada satu sampel dari Pak Deby ya di The Beast ini nah ini yang didominasi oleh rumput dan tumbuhan-tumbuhan herba gitu ya padahal sebenarnya melifera ini dia bisa mengambil polen dari tanaman-tanaman yang polennya itu sebenarnya mungkin kurang nyaman kalau dibawa seperti ukurannya gede-gede gitu ya dan memiliki duri nah misalnya pada tanaman kapas tapi mungkin di sekitar situ karena tidak ada kapas tapi dia hidup di situ ya sudah dia mengambil yang ada tapi sebenarnya kalau misalnya ini ada mungkin dia akan bisa juga mengambil di situ gitu ya karena dia memang bisa mengambil yang apa ya bukan mengambil secara sengaja sih dia bisa membawa gitu ya mungkin punya spesifikasi tertentu yang ada durinya pun dia bisa bawa nah hasil penelitian tadi itu telah dibukukan jadi ada buku ini judulnya sama dengan webinar ini ini yang nanti akan diberikan kepada saudari-saudari tadi yang sudah berpartisipasi gitu ya dalam menjawab pertanyaan jadi ini sebenarnya yang disampaikan ini semua ada dalam buku ini nah kemudian informasi-informasi tadi disamping disampaikan di dalam buku juga kepada para petani yang telah berkenan menyediakan sampel bagi kami untuk dipelajari gitu ya informasinya juga kami kembalikan ke para petani jadi buku itu dikirimkan dan juga dibuatkan semacam banner sehingga nanti kalau ada pengunjung lain yang ke situ akan lebih mudah gitu ya dalam men-sosialisasikan apa yang kita lakukan gitu ini ada yang yang tadi itu ya puternanya Pak Debi yang menerima kemudian ini ada Mas Tony dari Pangalengan Pak Amin di Ciburial dan ada Pak Koswara ini di dekat rumah saya Maribaya jadi di situ nah kemudian kalau yang sedang kita lakukan sekarang dan mungkin sudah juga diaplikasikan begitu ya bekerjasama ini tadi sudah disebutkan juga dengan Pak Mirzam jadi kerjasama berbagai macam pihak nah di sini hasil analisa tadi sudah ditempelkan begitu ya di label madunya jadi apa saja komposisinya dominannya apa kemudian yang kurang di sepuluh kosan apa saja lalu sudah diberikan ini ada potensi alergi gitu di situ jadi harapannya ini sih akan menambah nilai jualnya gitu ya bahwa oh ini ternyata diteliti gitu ya secara komposisi dan mungkin ada informasi lebih nah di situ juga sudah ditambahkan seperti bulan panen misalnya masa panennya kapan dan seterusnya dan ini yang kemarin itu yang ibu dan bapak terima mungkin ya dalam paketnya itu seperti itu kemudian ada apa ini semacam selebaran untuk bisa melihat lebih detail tentang madu itu nah ini sih sebenarnya kita dibantu oleh Prodi Teknik Geologi juga membantu pemasarannya jadi memang yang petani di Mekarwang itu waktu itu juga kita coba karena pandemi mungkin tutup gitu ya desa wisatanya lalu coba bisa menjual online apa tidak ya memang butuh masih butuh banyak didampingi begitu tetapi untuk ini sudah mulai masuk gitu ya ke kooperasi pegawai ITB dan kemarin juga sudah dicoba di uji coba maksudnya ini ya disalurkan juga kepada ibu tadi Prodi Teknik Geologi jadi sebenarnya ini adalah ya memang produk yang didukung begitu ya satu produk dari program Studi Teknik Geologi ITB juga nah ini tadi adalah sekilas jadi tentang Desa Mekarwangi sebenarnya ini Desa Wisatanya ini sendiri sih yang terkenal itu kopinya sebenarnya ada biji-biji kopinya tetapi memang Lebah Madu ini adalah salah satu daya tariknya gitu ya jadi disitu diusahakan dikembangkan sehingga nanti mungkin dari dari Teknik Geologi ITB khususnya dari tim Madu ini nanti dia bisa kita bisa berpartisipasi juga disini karena ini kan sifatnya untuk keluarga jadi nanti kita bisa memberikan sedikit materi yang edukatif misalnya video atau yang lainnya untuk bisa lebih ini ya mempush lini lebah madu ini untuk bisa menjadi salah satu item juga di sekitar daerah Sindangkerta ini nah disitu juga ada kopi nah ini kopi ini sebenarnya yang lebih terkenal dari madunya gitu ya jadi ini kopi halu semoga tidak menimbulkan halusinasi tapi ini Gunung Halu itu oh iya bener ya jadi itu disini dia sebenarnya dia pernah juara dunia kopinya ini sendiri makanya idenya nanti juga akan dibundling gitu ya madu dengan kopi dengan teh juga dan yang lain-lain itu mungkin jadi harapannya sih sebenarnya kalau ini dari kegiatan ini dan juga dari Prodi Teknik Geologi TBS sebenarnya harapannya supaya petani-petani madu dengan adanya kegiatan ini bisa mendapatkan nilai tambah dari produk-produknya dengan adanya analisa-analisa sopalinologi yang kita lakukan begitu kira-kira terima kasih banyak terima kasih banyak sesi selanjutnya saya rasa kita ada tanya-jawab tapi sebelum tanya-jawab saya ada iklan dulu ini standar jadi saya harus ngasih iklan dulu disini karena iklan sekitar cuman berapa menit disini cuman 30 second melayan ini jadi oke saya sergi selamat menikmati oke itu dari saya jadi silahkan buat yang tertarik nanti bisa mendaftar 2022 2023 saya rasa sekarang kita waktunya untuk tanya-jawab saya rasa sudah ada beberapa yang bertanya saya cek dulu ini untuk dari chatnya aduh contoh ini 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 silahkan jadi pertanyaan-pertanyaan ya mungkin saya sebutin dulu pertama ya gitu dari buat para peserta silahkan tanya di chat ya kolom chat ya mungkin ya lebih enak atau soalnya berhubungan dengan waktu ya ya gitu teman gimana ini enaknya saya bahas yang di kolom chat dulu karena sudah nanya ya ya itu jadi sudah nanya pertama jadi dari Pak Alven dan Pak Astika disini ini seberapa seberapa baik preservasi polen atau spora di dalam batuan dan menentukan baik tidaknya preservasi itu dan ini dan gimana itu untuk itu dan bagaimana kita melihat assemblage dari polen ini dari tua yang ke dan ke yang modern ini dijawab sedikit aja Mbak ini karena yang madu-madu banyak mau nanya ini ya kayak gitu jadi silahkan Mbak ya ini celucis sekali ini jadi dijawab aja Mbak Maria nanti seles ini juga orang kapus ini bisa dijawab nanti sebetulnya ya itu silahkan baik terima kasih Pak Randy Pak Alven dan Pak Astika atas pertanyaannya jadi preservasi polen dan spora dalam batuan itu cukup baik karena memang metode ekstraksinya juga sudah berkembang sehingga kita bisa baik dari segi preparasinya maupun dari mikroskopnya sendiri jadi saya pikir cukup baik kalau kita bandingkan juga dengan madu-madu dari polen-polen dalam madu resen itu memang sama maksudnya bisa terprisat dengan baik mungkin paling nanti kalau ada yang terlipat-lipat itu sih karena di sedimen banyak proses yang terjadi banyaknya terlipat-lipat atau pecah tapi kalau kita sering melihat kita mungkin akan tahu itu apa kemudian hubungannya dengan assemblage dari polen ini yang tua dan modern jadi kalau yang tua itu seperti tadi jadi kalau polen itu kan dari tumbuhan berbunak jadi tumbuhan berbunga sendiri memang dari yang tua-tua banget masih sangat jarang jadi memang yang paling booming sekali itu mulai dari kapur itu tadi akhir hingga sekarang jadi memang kalau misalnya mau melihat polen yang paling banyak dari kapur endapan-endapan yang kapur akhir hingga sekarang jadi kalau lebih tua dari itu biasanya kebanyakan kita akan melihat spora nah itu yang bisa kita lihat kemudian hubungannya dengan yang modern itu kadang masih ada bersaudara begitu ya jadi memang apa ya yang ini mungkin tidak punah tapi berubah begitu ya kita bisa melihat itu gitu ya masalah studinya Mbak Nadila juga begitu tapi mungkin bukan di polen di polen tapi kira-kira mirip lah dengan yang seperti itu itu kira-kira apa Renji oke Mbak terus kemudian ini apakah polen bisa juga dipakai untuk melacak aliran air tanah pertanyaan dari Mas Erwin karena dia alih air tanah dia ingin lihat ke polen ini pencemaran atau apa bisa kan jadi kalau yang terbayang oleh saya Pak Erwin jadi kan yang ini sih dulu pernah kita lihat jadi yang di daerah kars itu ya Pak jadi ada yang mempreparasi gitu ya alas talaktis talakmit kemudian sedikit sedimen gitu ya di antaranya gitu ya nah ini itu memang asalnya ada polen ya disitu pada itu gua-bua tanah gitu ya tetapi dia memang karena airnya itu kan semula di permukaan gitu ya kemudian dia masuk ke dalam sistem itu ke dalam gua itu jadi memang kita bisa tahu apa yang terjadi gitu di permukaan nah tapi kalau melacak ini maksudnya melacak aliran air tanah itu maksudnya kira-kira arahnya kemana Pak Erwin kalau misalnya jadi kalau ada dua titik sumur atau mata air mengandung polen yang sama maka itu kemungkinan berhubungan bisa kayak gitu kayak gitu Mbak Maria gimana dari dua titik sumur yang mungkin agak berjauhan tapi ternyata di dalamnya ada polennya sama mungkin itu sumber airnya sama bisa gak kayak gitu atau jangan-jangan catup dari sumur atasnya Mas belum pernah melakukan itu tapi sebenarnya itu mungkin sangat bisa dilakukan misalnya kita mengambil yang dari hilirnya kemudian membandingkan di hulunya di tengah-tengah diambil kemudian ini mampir dulu gak kira-kira alirannya kemana dulu mungkin dengan dibekali peta penyebaran tanaman itu mungkin bisa visible masih cukup menarik kemungkinannya untuk di riset terus kemudian ini mulai orang-orang madu ini dari Pak Debbie ini pertanyaan atau enggak ini dari Pak Debbie jadi bisakah disampaikan kandungan nutrisi lengkap untuk polen untuk polennya sendiri ya Pak Debbie terima kasih atas kehadirannya juga pertanyaannya jadi tau saya sih itu protein protein seperti halnya dia kan alat perkembang biakan sebenarnya polen ini jadi memang alat perkembang biakan itu isinya paling banyak sebenarnya protein tapi untuk komposisi detailnya sendiri saya kurang tahu Pak Debbie nanti mungkin bisa saya sampaikan melalui WA setelah ini mungkin saya ini lagi apa coba lihat tetapi yang setahu saya sih itu memang protein Pak Debbie oke terima kasih ini dari chat ini kelihatannya belum ada nambah lagi jadi sekarang saya open aja untuk yang apa namanya raise hand silahkan kalau ada yang bertanya untuk raise hand disitu dan mungkin bisa menanyakan kepada Bu Maria mumpung bisa pertama Mas Wildan dulu silahkan di raise hand di klik buat yang gak ngerti ada ngeklik di ininya nanti dia bisa raise hand masing-masing nah itu disitu ada raise hand silahkan Mas Wildan ya selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mantap sekali Bu Maria terima kasih materinya luar biasa nih halo suara saya kedengeran 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 silahkan silahkan ya ini Bu Maria kalau butuh sampel yang Melifera kebetulan di Sumatera ini kami dari Riau banyak nih sampel Melifera kalau emang butuh nanti bisa lah kita kontek madu Melifera berarti dari madunya sampel madunya ya Mas Wildan betul di kami saya kebetulan ada jual dua jenis madu jadi ada Melifera Carpa sama Melifera Mangia dia ada beda warna nah itu nanti kalau emang butuh sampelnya boleh lah atau ajari kami cara preparasi mungkin nanti kita kirim ada training ini khusus untuk peternak madu ini nanti untuk melihat ini lengkap dengan mikroskopnya silahkan yang kedua ini Pak tadi mungkin kalau untuk yang jawaban air tanah mungkin kalau surface water untuk ngecek dust mungkin bisa Pak tapi kalau yang underground water agak sulit kecuali tadi karsting karena bentuknya sungai kalau di surface kemungkinan besar bisa itu untuk mengetahui dust daerah aliran sungai itu saja terima kasih mungkin bisa dicoba namanya juga research boleh mencoba kalau pun ini oke jadi saya rasa ini masukan dari Mbak Maria bisa nanti bisa jalan-jalan ke Sumatera untuk ngumpulin sampel oke berikutnya tadi kelihatannya yang angkat tangan itu tadi Pak Debbie angkat tangan silahkan Pak Debbie di unmute dulu kayak gitu itu masih mute suaranya kalau mau menyampaikan masukan suaranya masih ke mute Pak Debbie wah ini dulu oke silahkan 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 waduh gak keluar ya suaranya gak keluar Pak Debbie itu masih gak keluar padahal sudah di unmute ya masih tidak keluar wah mungkin ada sedikit problem dari situ Pak Debbie ini mohon maaf ini ya kita gak bisa mendengarkan suaranya dari Pak Debbie ini silahkan nanti dulu mungkin di ini ya terima kasih Pak Debbie atas kehadirannya dan wah ada banyak memberikan sampel ke kami silahkan untuk yang lain kalau ada yang bertanya siapa dulu Mas Erwin udah mau nanya lagi waduh ya gak apa-apa tidak ada penanyaan lain dulu silahkan Mas Erwin kayak gitu supaya lebih rame jadi Ibu Maria terima kasih nih Ibu itu menurut saya dari serial Geologi Menyapa itu baru baru Ibu yang menyampaikan apa namanya produk-produk sampingan yang sebenarnya bisa jadi produk utama yang lainnya itu seragam lah yang dipamerkan itu paper dan lain-lain termasuk saya kalau Bu Bu apa sudah langsung aplikasinya ya Bu Maria ini sudah langsung gitu ke manfaatnya jadi menurut saya itu bisa di di blow up ya Bu ya masalah madu ini dan BKM-nya nah yang hal yang kedua adalah presentasi Bu Maria ini semakin meyakinkan saya bahwa tidak ada satupun sub bidang Geologi itu yang jauh dari kehidupan manusia gitu ya bahkan paleontologi yang dulu ketika saya masuk itu saya pikir nih ngapain mikir masa lalu bukannya masa depan yang lebih penting gitu ya ternyata itu sangat berkaitan barusan ini sudah Ibu presentasikan itu aja Bu terima kasih terima kasih itu Mas Erwin ini sebelum saya mau ini saya sebenarnya ada pertanyaan sendiri Mbak Maria jadi buat saya sih pertanyaannya gini Mbak itu bisa dibikin sertifikat gak ya Mbak kalau kita ngetes di ITB itu kayak gitu saya peternak madu nih Mbak saya pengen pasti madu saya ini tersertifikat itu kemungkinannya gimana Mbak ke depannya untuk mendapatkan sertifikat dari ITB ini Mbak kira-kira kayak gitu gimana Mbak Maria aduh pertanyaannya sulit nih Mbak Renny lumayan ini lumayan ini kan iya jadi untuk ini sendiri sih sebenarnya kami belum memikirkan yang sejauh itu Mbak Renny ini masih dalam skala kita ingin membantu petani lokal untuk bisa melihat komposisi madu dipanen kapan isinya ini gitu ya kira-kira seperti itu nah sebenarnya dari kami sendiri sih karena seneng aja gitu ya meneliti ini dan kami sebenarnya kayak sepertinya tidak bisa meng-issue sertifikat gitu ya karena memang apa ya saya kurang tahu sih gimana caranya sebuah seseorang atau lembaga kita bisa meng-issue itu gitu ya misalnya ini tapi kalau misalnya dianalisa oleh kita nanti hasilnya pasti akan dikembalikan sih ke Pak Renny ini ini gitu ya sebagai ya itu tadi utamanya sih sebagai bentuk kegiatan untuk band masyarakat itu gitu kira-kira Pak Renny ya oke terima kasih ini Mbak Marga yang sebetulnya sebetulnya sih buat para peternak ini kan kalau saya ada tulisannya dianalisis oleh lab ITB itu kan kesannya nilai plusnya tinggi sekali kan Pak ya kayak gitu kan kalau saya ada tulisannya seperti itu dianalisis itu saya jualnya kan tinggi sekali tapi apakah statement itu boleh ada boleh tidak itu yang saya pengen mengerti juga tapi saya bukan orang hukum ya jadi saya enggak tahu ketika saya menuliskan itu dikemasan saya itu diperbolehkan atau tidak kalau BPOM kan boleh ya karena udah ada sertifikatnya dari BPOM tapi kalau ini mungkin yang lain oke silahkan yang lain silahkan bertanya kita masih ada waktu beberapa menit lagi buat yang tertarik dari ini wah tampaknya sudah cukup ini kelihatannya ya nah itu dari para peserta nah itu dan kita juga sudah mendekati jam 3 ya ini ya ya itu sehingga kita foto bersama dulu sebelum kita tutup acara ini ya ya itu silahkan dihidupkan ininya kameranya supaya bisa di foto cuman saya agak jadul ya fotonya oke ada ya dari sini ada dua dua halaman ya jadi saya oke saya mulai satu dua tiga satu satu ini halaman pertama oke terus halaman kedua satu dua tiga oke ini halaman kedua terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar kali ini semoga kami dari ITB bisa terus melanjutkan itu dan mungkin ke depannya bisa lebih proaktif dan kalau bisa bisa mengeluarkan sertifikat apabila mungkin ya kayak gitu sehingga kita semua bisa mendukung madu lokal di Indonesia supaya bisa menghasilkan produk yang bersaing karena harganya mahal loh ini madu ini kalau yang benar satu liternya satu juta dijualnya yang sudah tersertifikat dan apa jadi itu harganya cukup besar yang akan banyak dan bersaing tapi kita bicarakan di lain waktu dan semoga Mbak Maria kedepannya bisa meluarkan sertifikat terima kasih jadi kami akhiri webinar kali ini dan terima kasih atas kehadiran para peserta sekalian saya ucapkan selamat sore dan selamat weekend serta semoga kita semua aman melewati pandemi kali ini terima kasih dan selamat sore terima kasih Maria terima kasih semuanya terima kasih terima kasih dapat ilmu baru Mbak Maria terima kasih terima kasih dari museum geologi terus terima kasih terima kasih dari Ciopak ya Pak oh jelis ya Pak kalau geoside itu nanti geoside misalkan Mbak misalkan Mbak Maria bisa membuat proposal nanti saya bawakan itu oh ya antan banyak lahan antan banyak lahan bisa antan banyak lahan bisa jadi ini untuk cesarnya lingkar proyeknya antan itu bisa bisa itu oh jos itu ya Pak Mbak itu jos jos mas pronto saling 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 apa namanya harus ditalik sama harus didorong mas kalau proposalnya nggak datang-datang ya juga bingung juga nanti ini proposal segera datang itu sama Mbak Maria besok sudah dikirim besok sudah dikirim ya Maria terima kasih terima kasih mari-mari di stop record terima kasih silakan ditutup Pak Mirza kalau dikirim dikirim